Intro Kita beralih ke informasi menarik selanjutnya. Pemirsa menikmati indahnya pantai Kolbano dan Oetune di Timur Tengah Selatan. Enak-enak panti asuhan Aisyah Kupang diperkenalkan dengan materi tentang KDRT sejak dini. Indahnya pantai Kolbano dan Oetune di Timur Tengah Selatan telah menjadi pilihan wisata bagi masyarakat daratan timur dan sekitarnya. Seperti anak-anak dari panti asuhan Aisyah Kupang yang menjadikan lokasi wisata bahari ini menjadi pilihan rekreasi bersama di akhir pekan. Di dua lokasi wisata ini mereka bersukaria mengekspresikan kegembiraan mereka dengan bermain dan mengabadikan momen langkah ini dengan kamera ponsel mereka. Setelah puas bermain, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti penyuluhan hukum dalam bentuk simulasi yang disiapkan Majelis Hukum dan HAM PAW NTT. Pimpinan Aisyah mengatakan anak-anak sengaja diajak ke Kolbano dan Oetune untuk mengenal dan mencintai alam. Simulasi agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan dan hak-hak anak. Dalam rakan di Lat Aisyah yang 103. Sementara Majelis Hukum dan HAM PAW NTT menegaskan, anak-anak selain mengenal alam, mereka juga penting dibekali dengan ilmu pengetahuan, salah satunya pengetahuan kekerasan dalam rumah, tangga, dan perdagangan orang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu. Nah, untuk obyeknya adalah anak-anak yang kebetulan berrekreasi di Kolbano. Nah, jadi bukan hanya di Kolbano ya. Di Rekreasi, nah nanti yang kebetulan itu nanti di Rekreasi. Kita akan tindakan. Tujuannya, selain mereka berrekreasi, kita juga memberikan informasi tentang hak-hak mereka. Rekreasi mengenal alam dan simulasi penyuluhan hukum dengan tema gerakan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga menuju NTT yang berkemajuan di gelar Aisyah menyambut milat ke-103. Dari Kupang, Fabianus Bengi, memberitakan.